Sampai jumpa di video selanjutnya Yang ditangani oleh saudara John Huta Gaul Dia mewakili atau disebut sebagai PLH dari Kalkan Will Jatim 3 Nota Dinas Ajaib ini adalah nota dinas sehubungan dengan peliputan elektronik Yang baik itu audio maupun visual maupun live Dan ini mirip-mirip atau boleh dibilang copy paste dari nota dinas nomor 1 tahun 2024 Yang terbit tanggal 17 Januari kemarin Dari saudari Dwi Astuti yang mewakili bosnya Direktur Jendera Pajak Oke Nah kenapa ini ajaib teman-teman Karena belum pernah nota dinas dipertontonkan ditunjukkan kepada wajib pajak Untuk mengikat wajib pajak teman-teman Jarang-jarang teman-teman Biasanya kan nota dinas untuk urusan internal mereka Untuk urusan internal Tetapi kali ini nota dinas dipakai untuk menghantam wajib pajak Oke Nah ini langsung nih kita sampaikan ke Pak Rinto Jadi bagaimana Pak historinya Pak? Tadi ekonologisnya bagaimana ceritanya? Ya Ini kan ceritanya kan hari ini kan kita melakukan ini mas SPUH kan Surat pemberitahuan untuk hadir dalam langkah Ini pembahasan hasil pendidikan keberatan Nah Sebelum Masuk ini kan Kita coba upayakan untuk melakukan perekaman Seperti pertemuan pertama saat klarifikasi Pembahasan pendidikan keberatan Nah Untuk yang kali ini Mas Awan Tiba-tiba keluar nota dinas tersebut Jadi kita tidak boleh melakukan peliputan elektronik Karena sudah keluar nota dinas yang ditantangkan oleh Kak Kanwil sendiri Padahal kan sudah ada nota dinas yang dari Dirjen Pajak kan Jadi tadi akhirnya Untuk di awal kita melakukan perekaman Cuman di akhir saat masuk ke materi Kita matikan perekamannya Mas Supaya tidak berkepanjangan Seperti itu Mas Padahal alasan kita untuk melakukan perekaman tadi Untuk kepentingan edukasi ini Bagi teman-teman akademisi Dan ini wajib pacak yang lain gitu Mas Awan Gimana sih proses keberatan itu Mulai dari proses permohonannya Sampai nanti ada klarifikasi Sampai SPUHnya gimana Sampai terbit keputusan keberatan Harapan Saya seperti itu sebenarnya Mas Awan Pak ini kan sudah ketemu dua kali kan Yang pertama itu kan diperbolehkan perekaman Dan bahkan mereka merekam juga Betul-betul Mas Awan Hari ini tidak boleh merekam Betul-betul Mas Awan Padahal waktu pertemuan pertama kan Sudah ada nota dinas nomor satu itu Sudah ada Iya kan Pertemuan kedua ini Muncul nota dinas yang baru Betul Jadi dia tidak mau patuh pada Direktur Jenderal Pajak Tapi dia mau patuh pada nota dinas yang terbaru ini Iya dia Yang kenapa kok hari ini tidak boleh melakukan perekaman elektronik Karena ada nota dinas yang dari Kakan Wil Berarti dia tidak peduli Nota dinas pertama Dari Dirjen Surya Utomo Tidak peduli dia Siapa lu tidak peduli gitu ya Tapi yang kedua ini Bosnya sendiri Kakan Wil Harus patuh gitu ya Ini kita menduga ada intervensi nih Pak Dari Kakan Wil Pak Ini bawa ini Secara hukum nanti mungkin Dari Pak Rini Mas Kenapa kok sudah ada nota dinas dari Dirjen Pajak Kok Kakan Wil membuat nota dinas sendiri Iya isinya sama Yang dulu dia tidak mau patuhi Yang sekarang dia patuhi Sama ya Ini pengunjung juga ya Untuk pengunjung juga Sama persis Pak Jadi Kita menduga Saya sendiri menduga Ini ada Penekanan langsung dari Kakan Wil nih Terhadap para peneliti-peneliti Atau penelan dari keberatan nih Tadinya sih teman-teman ya Pak Rini gak mau bahas Karena ini Dia ahli hukum Bukan ahli nota dinas katanya Ini nota dinas bukan hukum katanya Gak mau bahas dia Bukan berhukum Iya Tapi kita paksa Pak Rini datang ke sini Kita mohon-mohon tadi ya Bukan paksa ya Mohon Pak Rini mau dong Kasih pandangan hukumnya dong Nah gimana nih Pak Rini Secara hukum ini bagaimana Ini Pak menonton tadi Ya terima kasih Pak Wan Pak Rinto dan Pak Darmawan Ini pertanyaannya Pertanyaan akademisi ya Jadi harus dijawabnya juga Secara akademisi ya Pertanyaannya baik sekali ya Jadi apakah nota dinas itu Merupakan dasar hukum Ya tentu ini yang harus kita jawab Berdasarkan hukum positif yang berlaku ya Nota dinas itu bukan produk hukum Ya Kalau kemudian nota dinas yang disampaikan Pak Awan tadi Nota dinas tertanggal 11 September Ya 2024 Yang sebenarnya sudah ada nota dinas sebelumnya Tanggal 17 Januari 2024 Nah pertanyaannya apa perbedaannya Nota dinas pertama dengan yang kedua Jawabannya tidak ada perbedaannya Kalau kita bicara dari Kekuatan mengikat hukum itu sendiri Ya Jadi nota dinas pertama Versi Surya Utomo Dengan nota dinas kedua Versi John Huta Gaul Itu sebenarnya Tidak ada bedanya Sama-sama disebut nota dinas Sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sama-sama bukan dasar hukum Ya Nah oleh karena itu Ketika ini dipaksakan kepada wajib pajak Ini merupakan satu Perbuatan atau tindakan Yang bisa juga dikategorikan Perbuatan melawan hukum Ya Karena Wajib pajak itu dipaksa Untuk tunduk Kepada Sesuatu yang bukan produk hukum Ya Ingat negara kita adalah negara hukum Supremacy of law Ya Di negara hukum Rule of law Maka hukum harus menjadi panglima Pertanyaannya Kalau gitu Bisa kan nota dinas jadi panglima Tidak pernah ada Ya ada hukum jadi panglima Nah kalau kita bicara Sumber hukum Salah satunya adalah Peraturan perundang-undangan Ya Selain daripada sumber hukum yang lain Ya Ada jurisprudensi Ada doktrin Ada traktat Ya kan Ada apa namanya Ada perjanjian Itu adalah Beberapa sumber hukum Tapi salah satunya yang paling umum adalah Peraturan perundang-undangan Atau hukum positif Nah Hukum positif itu ya produk hukum Nah Persoalannya Nota dinas itu bukan Merupakan peraturan perundang-undangan Atau hukum positif Nah kalau itu mau dijadikan hukum positif Ya mungkin Harus kita sepakati dulu Sumber hukumnya harus diganti berarti Ya kan ya Nah Berarti Kita tidak merujuk kepada sumber hukum di negara kita Mungkin di negara Konoha Ya kan Nah Pertanyaan berikutnya adalah Kenapa Dirjen Pajak dan Kakan Wil DJP Jatim 3 Memaksakan nota dinas Supaya Berlaku bagi wajib pajak Atau kenapa nota dinas dipaksakan Berlaku bagi wajib pajak Nah Ini yang harus diluruskan Kalau ini dipaksakan Berarti ada upaya Dugaan Upaya Melanggar hukum Ya Ya Kalau memang bisa dibuktikan Ya Tentu harus dikatakan demikian Ya Karena Ingat bahwa Dirjen Pajak Maupun Kakan Wil Adalah pejabat Pemerintah di bidang perpajakan Ya Nah Beliau itu bekerja Di lembaga eksekutif Nah Salah satunya adalah Lembaga yang Mengurusi perpajakan Di dalamnya Ada upaya hukum penegakan Yaitu upaya hukum Penegakan perpajakan Nah Pertanyaannya adalah Bisakah Produk yang bukan hukum Ditegakkan Atau dipaksakan Nah Kalau bukan Berarti kan bukan penegakan hukum Namanya penegakan nota dinas Jadi kurang pas juga Penegakan nota dinas Karena yang ada itu adalah penegakan hukum Penegakan pinta atasan Nah Di Kanwil itu kan ada tuh Misalnya Apa namanya Keberatan dan banding Ya Ada apa Penyelidikan dan penyidikan Itu semua adalah penegakan hukum Makanya Di kantor pusat DJP Ada yang namanya Direktur penegakan hukum Gak ada Direktur penegakan nota dinas Karena memang Produk hukum Yang harus menjadi Panglima Supremacy of law Nah Kalau kemudian Dirjen Pajak Atau Kak Kanwil DJP Jatim 3 Berpendapat nota dinas Adalah Sumber hukum Atau produk hukum Maka Tadi Saya sampaikan Pada saat Lakukan pembahasan Dengan tim peneliti Supaya Di Apa Diselenggarakan Diskusi terbuka Ya Mungkin IWPI Nantinya bisa Menyelenggarakan Sebagai Tim penyelenggara Atau sebagai Apa namanya Panitia Untuk Membuat Diskusi hukum Atau diskusi terbuka Dari para ahli hukum Ya Kalau perlu ahli akuntansi Dosen Guru besar Untuk bisa membahas ini Ya Supaya paham betul Jangan sampai Yang ada ini adalah Penegakan nota dinas Bukan penegakan hukum Berarti Negara kita Bukan negara hukum Negara nota dinas Jadi Lagi-lagi Ini merubah UD 1945 Pak Rih Pasal 1 ayat 3 Jadi negara Indonesia Adalah negara nota dinas Betul Nah Selain itu Saya perlu sampaikan Bahwa kenapa Nota dinas Bukan merupakan Produk hukum Atau sumber hukum Atau merupakan Salah satu hukum positif Karena memang Dia tidak diatur Di dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan Undang-undang 12 tahun 2011 Bagaimana diubah Dengan undang-undang 15 tahun 2019 Dan terakhir Diubah dengan Undang-undang Tahun 2023 Nah Jadi Nota dinas itu Tidak ada Dalam pasal 7 Tidak ada juga Tidak ada juga Dalam pasal 8 Ya Jadi pertanyaan itu Ada di mana Nah Kalau tidak ada Kenapa kemudian Sepertinya Tajinya Paling tajam Dan dipaksakan Untuk mengikat Kurang lebih 70 juta Wajib pajak Nah ini Menurut saya Ini persoalan Yang harus diluruskan Karena Kalau tidak Maka Taji daripada Konstitusi kita Itu menjadi Tumpul Ya Konstitusi itu Tajam sekali Mengatakan Negara Indonesia Adalah negara hukum Jelas banget Itu tajam Negara Indonesia Bukan negara pajak Apalagi negara Nota dinas Ya Kalau saya ngajar Di kampus Saya gak berani juga Bilang negara Indonesia Adalah negara Nota dinas Bisa didemo Mahasiswa saya Ya kan Karena memang Tidak pernah Ada Ketentuan Yang mengatur demikian Nah itu sih Yang saya bisa Sampaikan Ya Pak Awan Kemudian Tambahan sedikit saja Bahwa Ini harus dilakukan Harus diluruskan Secepatnya Supaya Jangan sampai 34 kanwil Menerbitkan 34 nota dinas Bayangkan Satu kanwil Satu nota dinas Hanya khusus Mengatur mengenai Perekaman Sebenarnya Yang saya pikirkan Begini Pak Awan Pak Rinto Dan Pak Darmawan Apa sih Kekhawatiran Kak Kanwil Sama Kakak Sehingga Masing-masing Kepala kantor Harus menerbitkan Nota dinas Apakah khawatirannya Bukankah ini Menunjukkan bahwa Dirjen pajak Dan jajarannya itu Dalam tanda petik Khawatir Wajib pajak Mengetahui sesuatu Yang tidak pantas Diketahui Apakah khawatirannya Kalau Kekhawatiran Dirjen pajak Dan jajarannya Adalah mengenai Hukum Pidana Yang dapat dikenakan Kepada mereka Sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang KUP Jungto Pasal 41 Undang-Undang KUP Maka Sudah sangat jelas Rumusan normanya Mengatur Yang dapat dipidana Itu adalah Pejabat yang Membocorkan Ketika data Para nota dinas Dengan akibat hukum Yang mungkin diderita oleh Pejabat Dilingkungan Direkturat Jenderal Pajak Atau Direktur Jenderal Pajak Dan jajarannya Sangsi yang tidak resmi Sangsi apa itu Pak ya? Nah itu yang saya kurang paham Sedikit Pak ya Ini kan kemarin Kebetulan kami dari PT Area Indonesia Kebetulan kami Melakukan permohonan informasi publik Langsung kepada Kemen-Q Padar Jadi tidak ke DJP Kami langsung sengaja ke Kemen-Q Pertanyaan kami simple aja Lebih tinggi mana Hirarkinya Per Dirjen Pajak Dengan nota dinas Karena apa? Kami tanyakan Karena di Per Dirjen Pajak Itu sudah jelas Tahun 2017 Mengatakan bahwa Saat pembahasan akhir Itu wajib Melakukan perekaman audiovisual Nah ini malah Nota dinas ini terbet Malah tidak memperbolehkan itu Itu Tidak ada jawaban yang ini Kemarin Dijawab cuman Tidak tegas Lebih tinggi mana Hirarkinya Per Dirjen Dengan nota dinas Luar biasa Oke Pak John kita tunggu ya Pak Nanti kita akan undang Pak John Hutagal Silahkan bawa rombongan Kita Dari wajib pajak juga akan Ikut Pak Untuk kita berdiskusi Terbuka untuk umum Oke terakhir nih Buat Pak Dar nih Pak Dar sebagai wajib pajak Kalau Bapak dikasih nota dinas Apakah Bapak mau tunduk Pak? Kalau Bapak mau tunduk Kenapa? Kalau nggak mau tunduk Kenapa? Alasannya Pak? Nah ini Kembali lagi ya Suatu yang tadi Udah diulas dengan Pak Rai Yang detil tadi Memang sih Pernah dari benak saya sendiri Bertanya Nota dinas ini adalah Suatu produk hukum atau bukan? Iya kan? Nah nota dinas ini Hanya kan istilahnya Kalau kita bilang ini kan Produk intern mereka Iya kan? Nah kenapa harus mengikat Kepada wajib pajak? Iya kan? Nah wajib pajak seharusnya Kan tidak boleh tunduk Terhadap nota dinas itu Nah cuman Andi lalanya nih Semua petugas Ini undang nih ya Misalnya mau bikin BAPK Atau kita mau membahas SPHP Iya kan? Kalau kita Posisinya di dalam Terutama dalam SPHP Iya kan? Untuk undangan Nih ya Ini dalam undangan Terus kita memang Untuk dokumentasi wajib pajak Ya Kita mau merekam Ya kan? Wajib pajak Misalnya menginginkan Biar atasnya tahu pak ya Supaya direkturnya tahu Bagaimana nih Prosesnya Di dalam proses keberatan kita Ini bagaimana Atau dalam proses kita Pembahasan akhir Pembahasan akhir Iya kan? Nah karena kenapa disini? Kalau kita tidak ada dokumentasi Kalau terjadi sengketa Nah ini yang jadi Bermasalah Bener atau tidak Sebagai nanti Sebagai alat bukti kita Bagaimana? Nah inilah yang memang Kita sebagai wajib pajak Iya kan? Dengan adanya sebenarnya Perekaman itu Sangat bagus sekali ya Karena biar Transparsasi juga Keterbukaan Iya kan? Nah apabila ini Keterbukaan tidak ada Iya kan? Hanya sepihak saja Iya kan? Nah ini yang makanya tadi saya Benarnya ada pertanyaan juga Saya kepada Pak Rai ini kan Nota dinas ini Kenapa mereka patuh Dan menganggap itu Suatu sebagai Di dalam intern dia itu Sebagai Istilah kayak kita hukum Iya kan? Contoh aja nih Kalau kita Mereka Nota dinas menyatakan Itu contoh Kayak kasus Misalnya Posisi kita Kayak harta tech amnesty Iya kan? Mereka menjelaskan tuh Iya kan? Dari nota dinas itu Untuk harta Kalau kita ada jual Ada keuntungan Undang-undangnya jelas Iya Undang-undang PPH Tapi begitu dia lari Iya kan? Yang tidak ada undang-undangnya Iya kan? Nah ini yang jadi bermainya Tapi mereka tunduk nih Gimana nih Kalau menurut Pak Rai Kenapa dia tunduk nih? Iya kan? Kepada ND tadi Yang mana Sebagai Atasan dia Yang dimana Kata Pak Rinto Di pasal berapa Menganggap itu Atasan sebagai undang-undang dari mereka Iya Undang-undang ASN Pasal 24 Pasal 24 Nah ini kita tanya kembali Kepada Pak Alinya nih Bagaimana itu Pak Rai? Kenapa dia harus tunduk kepada Interen mereka? Jadi maksudnya gini Kenapa dia lebih tunduk kepada Kak Kanwil Daripada kepada undang-undang Nah itu Dibandingkan sama ini Pak Rai Undang-undang ASN Pasal 24 Pasal 24 Ayat 1 Bapak ASN wajib tunduk pada Pancasila Undang-undang dasar NKRI Dan Pemerintah yang sah Ya itu Ya Ini pertanyaan yang luar biasa nih ya Saya harus katakan ini pertanyaan guru besar Ya Jadi Kenapa mereka terkesan Tunduk kepada Produk internal mereka Apakah itu nota dinas Apakah itu surat edaran Menurut saya Mereka itu Dalam Kepanikan berpikir Karena Ada kekosongan hukum Nah persoalannya Kalau ada kekosongan hukum Ya Eee Harus dibuktikan bahwa Apakah betul-betul ada kekosongan hukum Atau mereka tidak mengakui Hukum yang berlaku Tetapi tidak menguntungkan mereka Ini harus kita Kita tetap teliti dulu nih Kadang-kadang hukum positif itu ada loh Cuman kadang-kadang Tidak mau di Akui dan tidak Mau tunduk Kenapa Karena mungkin Substansinya tidak menguntungkan Ya Nah ketika kita mengatakan Ada kekosongan Maka Kita juga tidak bisa langsung Serta-merta Mengisi kekosongan itu Dengan nota dinas Ya Kenapa Karena Kita harus meneliti dulu Ada hirarki yang harus kita pahami Kalau ada kekosongan di undang-undang Tentunya kan kita harus lihat Apakah ada di PP Apakah ada di PMK Tidak bisa ujuk-ujuk Kemudian terbit nota dinas Tidak bisa juga Begitu ya Wah kalau begitu kan Apa namanya Struktur hukum akan menjadi kacau balau Begitu ya Itu yang harus diteliti Nah Oleh sebab itu Siapapun yang menjadi pejabat Mulai dari dirjen pajak Kak Kanwil Itu kan memang harus memahami Bukan hanya persoalan akutansi Tapi persoalan hukum Nah Jadi Kalau memang Kita ingin mencari hukum positif Kita harus jujur bahwa Betulkah Ada kekosongan Atau memang Memang Atau memang sebenarnya ada hukum positifnya Tapi kita tidak mau tunduk Contoh Misalnya padar Ya Ketika Ada yang berpendapat Termasuk hakim juga Ada yang berpendapat Bahwa Melanggar hukum tidak masalah Karena tidak ada sanksinya Ada sanksinya pak Cuman tidak diatur Di undang-undang KUP Diaturnya di undang-undang Administrasi Pemerintahan Kalau pertanyaan guru besar tadi kan Apakah ada sanksinya Ada normanya Ada pak Cuman kan tidak menguntungkan Bagi pihak tertentu Maka dianggap tidak diakui Kembali lagi kepada prinsip Negara Indonesia adalah negara Hukum Maka hukum harus menjadi Panglima Hukum apa saja Ya hukum apa saja Yang berlaku Kalau kita bicara Mengenai kasus pajak Berlaku hukum pajak Ketika hukum pajak Tidak bisa mengaturnya Maka harus berlaku Hukum lain Maka pasal 5 ayat 1 Undang-undang kekuasaan Kehakiman mengatakan Hakim harus menggali Nilai-nilai hukum Itu nilai-nilai itu Artinya apa? Jamak Bukan singular Ya Nilai-nilai itu Artinya lebih dari satu Bukan hanya hukum pajak Kalau cuma hukum pajak Maka sangatlah mudah Menjadi hakim pengadilan pajak Ya mungkin Pak Awan Bisa jadi hakim pengadilan pajak Pak Dar Pak Rinto Ya kan Tapi karena nilai-nilai hukum Artinya banyak hukum Yang harus dipahami Nah itu sesuai dengan Pendapatnya Prof. Esmi Warasih Dari Undip Untuk memahami hukum Harus memahami sistem norma Sistem norma itu artinya apa? Nggak satu norma Nggak juga mengenai norma pajak saja Tapi juga norma-norma yang lain Ya Makanya menjadi guru besar hukum Kan nggak mudah Gitu kan ya Nah oleh karena itu Kalau pendapat saya Pak Dar Bisa jadi Ada hukumnya Tapi tidak mau dipatuhi Bisa jadi juga Memang tidak ada hukumnya Tapi tidak ujuk-ujuk Langsung menerbitkan nota dinas Lihat dulu hirarkinya Ada apa tidak Karena banyak sekali Peraturan di perpajakan ini Yang tidak ada Orang tuanya Tapi anaknya lahir Ya kan ya Nah ini menjadi persoalan Kan gitu ya Tidak ada konsiderannya Kalau istilah hukumnya Tapi tiba-tiba terbit peraturannya Harusnya kan ada konsiderannya dong Amanatnya Amanat itu peraturan yang lebih tinggi Memerintahkan kepada yang lebih rendah Karena yang Lebih tinggi tidak mengatur secara teknis Tapi yang lebih rendah Mengatur lebih teknis Tapi tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi Nah Lalu kemudian Andai kata misalnya Tidak juga ada Hirarki peraturan yang lebih rendah Ya Maka Produk yang harus diterbitkan Tidak juga nota dinas Karena itu sifatnya hanya internal Dia bisa menerbitkan misalnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Ya Itu amanat dari biasanya Peraturan Menteri Keuangan Tidak juga langsung nota dinas Nah yang menjadi pertanyaan Padar Kenapa masalah perekaman ini Sudah dua kali diterbitkan nota dinas Apakah ini adalah substansi yang sangat luar biasa sekali Apakah ini berdampak kepada target penerimaan pajak Mungkin Nah Jangan-jangan iya Kalau iya Pertanyaan berikutnya Pak Awan Apa relevansinya Apakah ada yang ditutupi Ya kan Tadi sudah disampaikan Pak Rintu Maksudnya kalau didokumentasikan adalah Supaya perusahaan mengetahui Ya apa alasan koreksinya Bisa dijadikan pembelajaran untuk tahun pajak yang lain Dan juga bermanfaat bagi wajib pajak yang lain Tapi ketika itu dilarang Ya Apa Target besarnya Apakah dengan dilarang Target penerimaan pajak jadi naik Relevansinya dimana ini Apakah dengan wajib pajak tidak perlu tahu banyak Maka target penerimaan pajak menjadi naik Dan lebih cepat Dimana relevansinya Justru dengan dilarang banyak pertanyaan Bahwa pajak itu Tidak ada bedanya Dengan neraka Kan begitu kan Banyak sekali wajib pajak yang mengatakan Begitu Kalau kita bicara pajak Wah itu sama dengan masuk neraka Pak Loh kenapa Karena wajib pajak tidak mendapatkan haknya Pokoknya ujung-ujungnya salah dan bayar Misalnya kurang lebih begitu Nah Jadi Ini yang harus diteliti nih Ya Jadi pemaksaan nota dinas ini Selain juga melanggar hukum Ya Melanggar Tatanan kaidah ilmu hukum Juga saya tidak melihat adanya Esensi atau substansi Yang kemudian lebih bermanfaat Kalau tidak dilarang Ya Kemudian Kembali lagi Kalau Kalau alasan dirjen pajak adalah Mengurangi supaya Tim pemeriksa mereka yang ganteng-ganteng Dan cantik-cantik itu tidak Diliput Lalu itu berdampak apa juga Buat wajib pajak Ya Nah ini yang kemudian tentunya Harus Apa Diteliti lebih lanjut Dan saya tidak melihat Esensinya sama sekali disitu Dia bukan hanya melawan hukum loh Pak Dia membuat norma baru Pak Nah itu dia Membuat norma baru Pak Jadi kalau ini tidak dipatuhi Maka dia boleh Tidak melaksanakan tugasnya Katanya Norma baru Pak Luar biasa Kaupeng, kapedulnya Tabrak sama Pak Ya betul Pak Wan Jadi memang Kalau mau disebut norma baru Ya bisa juga Tapi sebenarnya itu bukan norma kan Bagi dia norma Ya Bagi yang penerbit itu norma Ya tentu itu bertentangan sekali ya Dan Dan lagi-lagi itu Tidak sesuai dengan undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan Oke Thank you Pak Linto Thank you Pak Ray Thank you Pak Dar Kita nantikan Pak John Huta Gaul Kita tunggu nanti Kalau sudah ada undangan dari kita ya Kita akan datang bersama-sama Untuk audiensi dan debat publik Atau diskusi publik ya Kalau tidak mau hadir Kita mungkin akan upaya hukum Pak Berdaftar dan pidana Bisa menanti Anda Oke sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton